Zakat merupakan rukum Islam kelima Ada pun zakat mahal atau harta hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat Nah, momentum bulan suci Ramadan seringkali digunakan oleh umat muslim Untuk menunaikan salah satu kewajibannya sebagai hamba Allah SWT Yakni membayar zakat Jika dihitung, berapa kira-kira zakat yang harus dikeluarkan para pesohor tajir Indonesia? Ukuran seorang muslim wajib mengeluarkan zakat mahal atau penghasilan adalah ketika salah satunya memiliki penghasilan di atas 85 juta rupiah per tahun Hal ini berdasarkan nisab atau perhitungan yang merujuk kepada harga 85 gram emas Dengan menggunakan estimasi harga emas per gramnya 1 juta rupiah Besarannya pun sudah ditentukan dalam agama yakni 2,5% dari total pendapatan Berdasarkan penjelasan di atas, tentu menarik untuk mengulik besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh para artis tajir Indonesia Pasalnya, penghasilan para selebritas tajir tentunya jauh di atas 85 juta rupiah per tahun Penasaran? Berikut ini selebritis.id sajikan ulasannya Suami Aurelie Hermansyah ini dikenal sebagai salah seorang youtuber paling sukses tanah air Atta sendiri merupakan salah satu pemilik jumlah subscriber terbesar di Asia yang mencapai lebih dari 29 juta hingga artikel ini ditulis Lalu berdasarkan data dari Social Blade sebagai platform yang menghitung estimasi penghasilan seorang konten kreator di sejumlah platform sosial media seperti Instagram dan Youtube Atta Halilintar diperkirakan bisa cuan 6,600 sampai 106 ribu dolar Amerika atau setara 95 juta rupiah hingga 1,54 miliar rupiah per bulan Jika mengambil angka tertinggi dari penghasilannya di Youtube saja Atta harus membayar zakat penghasilan minimal sebesar 37,5 juta rupiah setiap bulannya Estimasi 2,5 persen x 1,54 miliar rupiah Siapa yang tidak kenal dengan konten Close the Door, mantan pesulap berkepala plontos ini? Berkat program tersebut, Deddy Corbuzier sukses menjadi Youtuber terkaya di Indonesia dengan penghasilan tertinggi tahun 2021 Menurut data Social Blade Kanal Youtube Ayah Aska Corbuzier ini diperkirakan mampu menghasilkan cuan dari AdSense sebesar 28 ribu hingga 448 ribu dolar Amerika atau sebesar 406 juta rupiah hingga 6,5 miliar rupiah Jumlah itu di luar endorsement produk dan sebagainya Dengan demikian, pria yang akrab di Sapa Omdet ini diperkirakan harus mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 150 juta rupiah Estimasi 2,5 persen x 6,5 miliar rupiah Pria berjuluk Sultan Andara ini adalah salah seorang artis dan figur publik paling populer di tanah air sekaligus salah satu yang tersukses Bahkan, pada tahun 2019, Raffi Ahmad dinobatkan sebagai artis terkaya Indonesia, loh Bagaimana tidak, Raffi Cuan di segala lini mulai dari Youtube, TV, endorsement Instagram, hingga bisnisnya RANS Entertainment yang semakin menggurita Untuk Youtube saja, Social Blade memperkirakan bahwa sepupu Al-Sat Ahmad ini mampu mengantongi paling minim 496 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah per bulannya Jika mengacu kepada yang paling banyak, Ayah Raffi Ahmad ini harus mengeluarkan zakat penghasilan sampai dengan 200 juta rupiah yang merupakan 2,5 persen dari 8 miliar rupiah Itu belum termasuk penghasilannya yang lain ya Yuk simak berita selanjutnya Ata Halilintar tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat mendapatkan kado istimewa dari sang istri, Aurel Hermansyah Belum lama ini, pasangan Ata Halilintar dan Aurel merayakan aniversari pernikahan mereka yang pertama Keduanya menikah pada tanggal 3 April 2021 lalu Aurel pun berniat memberikan kado paling istimewa untuk suaminya Diam-diam, Aurel sudah menyiapkan kado mewah berupa satu unit Vespa klasik Seperti yang diketahui, Ata Halilintar memang sangat menyukai Vespa Youtuber 27 tahun itu mengoleksi beragam jenis Vespa dengan harga yang sangat mahal Hobinya itu bahkan kerap membuat Aurel kesal Selain boros uang, Vespa yang di koleksi Ata itu pun tak semuanya dipakai Kini, Aurel berniat memberikan kejutan dengan membelikan sebuah Vespa yang sangat disukai Ata Halilintar Sebelumnya, Ata Halilintar memang berniat membeli Vespa tersebut Namun, Aurel rupanya sudah membelikannya khusus untuk sang suami Momen kejutan ini terekam dalam video yang tayang di kanal Youtube Ah Kamis, tanggal 14 April tahun 2022 Tampak Aurel menuntun suaminya dengan hati-hati Saat itu, Aurel menutup mata Ata dengan satu tangannya Sebelumnya, Ata Halilintar sama sekali tak tahu jika dirinya bakal mendapat kejutan istimewa dari sang istri Dia pun terlihat pasrah menuruti Aurel Setelah sampai di depan Vespa hadiah Ata, Aurel pun menurunkan tangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!